Wakil Gubernur Bengkulu Rosjansyah meminta tambahan gedung lembaga pemasyarakatan atau lapas. Usulan ini disampaikan Rabu Siang kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Eduard Omar Sharif. Tambahan ini diperuntukkan di Kabupaten Mukomuko dan Lebong. Dikatakan Wakil Gubernur, dua kabupaten ini membutuhkan lapas sendiri, karena jarak dengan lapas di kabupaten lain berjauhan. Hal ini merugikan lapas kabupaten tetangga karena harus menampung warga pindaan kabupaten lain, sehingga memungkinkan terjadi over kapasitas di lapas. Selain itu pihak keluarga juga kesulitan untuk mengunjungi warga pindaan karena jarak yang jauh. Penampahan ini juga diperlukan untuk faktor keamanan, karena dua kabupaten tersebut, Mukomuko dan Lebong, merupakan area perkebunan dan hutan, sehingga berisiko bagi pihak kejangsaan untuk membawa tahanan ke lapas di kabupaten tetangga. Penampahan lapas di mana? Penampahan di Mukomuko, yang lebih Lebong, karena itu darah jauh. Kasian dengan keluarganya, jauh sekali untuk penjengguh. Kemudian keamanan, Pak Kajari bawa beberapa kilo lewat sawangan dan sebagainya juga. Dan menjamin keselamatan begitu. Wakil Gubernur pun meminta Bupati Mukomuko dan Lebong segera menyampaikan usulan pembangunan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah di Bengkulu. Namun sebelum pengusulan, pemerintah Kabupaten juga diminta menyiapkan lahan dan legalitas lahannya. Bupati Mukomuko, Bupati Lebong harus siapkan tanah legalitasnya. Ajukan ke, iya, Bipun HAM ini, ke kanwilnya.